Al-Fatihah Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan malam Menciptakan matahari saling silih berganti dengan bulan Begitu pula siang dan malam Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita Suatu bentuk keagungannya Suatu bentuk kemahakuasaannya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu Untuk kita renungi Untuk kita tadaburi Bahwasannya Tanda dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Merupakan Hal yang paling penting untuk kita tadaburi Merupakan perkara Yang wajib kita Untuk ambil pelajaran darinya Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pergantian siang dan malam tersebut Seharusnya kita mengetahui dan menyadari bahwasannya Kehidupan kita disini adalah Merupakan persinggahan Merupakan Tempat Memulai amalan Untuk Melanjutkan perjalanan yang panjang Sejak kita dilahirkan di bumi ini Sejak itulah Awal dari Pengembaraan kita Dengan Perjalanan yang cukup panjang ini Kita membutuhkan Satu kata Yang setiap muslim kita Wajib untuk Memperhatikan satu kata ini Yaitu kata muhasabah Muhasabah Yaitu introversi diri Maka dalam kondisi seperti ini Ini adalah tempat yang bagus untuk kita gunakan Sebagai tempat muhasabah Kita kembali melihat Lembaran-lembaran amalan kita Yang kita kerjakan selama ini Apakah Kita memiliki amalan-amalan Yang bisa kita tingkatkan Di kemudian hari Ataukah bahkan Yang kita miliki adalah kekurangan-kekurangan Sehingga kita bisa Memperbaikinya lagi Maka itu adalah Satu kata Yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim Dalam merongi Dalam menjalani Pengembaraannya yang cukup panjang ini Sehingga Setelah dari kehidupan ini Tidak ada pilihan Kecuali cuma dua Indahnya neraka Atau perihnya Neraka Indahnya surga Atau perihnya Neraka jahannam Allah SWT mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Hendaknya setiap jiwa Bertakwa kepada Allah SWT Dan setiap jiwa melihat Apa yang ia siapkan untuk hari esok Itu untuk bertemu dengan Allah SWT Maka ini adalah perkara yang dibutuhkan Yaitu muhasabah Syekhul Islam Menatemiah mengatakan Selayaknya seorang hamba yang beriman Memiliki waktu-waktu Yang mana ia gunakan untuk bermuhasabah Untuk menyendiri Merenungi Bersikir kepada Allah SWT Berdoa Memperbaiki amalannya Agar supaya Dalam kehidupannya ini pun Dia tidak sia-sia Sehingga berjalan dengan jelas Arahnya Jelas Sehingga Apa yang ia cita-citakan Akan tercapai Yaitu Masuk ke dalam surga Allah SWT Dan terhindar dari Api neraka Allah SWT Para pemirsa Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Subhanakallah Wabihamnikah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati